Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Antresnya dari 11 Mipadua Disini saya akan melakukan praktikum fisika yaitu hukum Archimandus Berikut alat dan bahannya Yang pertama ada gelas atau wadah Yang kedua garam dapur Lalu kecap asin Merica bubuk Beberapa butir telur Dan sendok untuk melarutkan bahan ke dalam air Lalu tiap-tiap wadahnya kita masukkan telur Nah di wadah pertama yaitu larutan yang berisi 1 sendok makan garam terlihat bahwa telurnya tergelam Wadah kedua yaitu larutan yang berisi 3 sendok makan garam terlihat bahwa telurnya melayang Di wadah yang ketiga yaitu larutan yang berisi 5 sendok makan garam terlihat bahwa telurnya mengapuh Wadah keempat yaitu larutan kecap asin terlihat bahwa telurnya tenggelam Wadah kelima yaitu larutan merica terlihat bahwa telurnya tenggelam Suatu benda dapat tenggelam dikarenakan masa jenis benda lebih besar daripada masa jenis air Suatu benda dapat melayang karena masa jenis benda sama dengan masa jenis air Suatu benda dapat terapung dikarenakan masa jenis benda lebih kecil daripada masa jenis air Kesimpulannya adalah setiap benda yang ada di air akan memperoleh gaya gravitasi bumi yang dipengaruhi oleh masa benda atau gaya berat benda Sedangkan benda mendapatkan gaya angkat air yaitu dipengaruhi oleh masa jenis benda dan masa jenis air Jika gaya gravitasi atau masa benda lebih besar, maka benda akan tenggelam Sekian video praktikum dari saya, terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh